Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis yang kami banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Alhamdulillah. Pada siang hari ini kami dari KPU Republik Indonesia lengkap. Pada siang hari ini tadi kami bernam dan juga Pak Sekjen baru saja diterima oleh Pak Presiden. Kemudian, didampingi oleh Pak Mendagri dan juga Pak Mensesnek. Agenda dari pertemuan kami dengan Pak Presiden adalah menyampaikan perkembangan dari tahapan pemilu 2024 yang memang tinggal tahapan pelantikan. Sebagaimana kita tahu, pemilu 2024 sudah hampir selesai. calon-calon terpilihnya sudah ditetapkan dan pada tanggal 1 Oktober nanti akan ada pelantikan untuk calon DPR terpilih dan juga calon DPD terpilih. Untuk selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober nanti akan ada pelantikan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami juga menyampaikan update bahwa sebelum pelantikan calon DPR terpilih akan diberikan pembekalan yang melibatkan KPU dan Lemhanas untuk jajaran calon anggota Dewan yang terpilih. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kami juga menyampaikan update persiapan pilkada serentak yang memang sudah 83 hari lagi. Kami menyampaikan tahapan-tahapan yang sudah berjalan, termasuk perkembangan dari persiapan-persiapan tahapan terdekat, termasuk menyampaikan update laporan atau perkembangan pencalonan yang ada di daerah-daerah untuk kemudian nanti akan kita siapkan semua persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Jadi, KPU Republik Indonesia hari ini menyampaikan perkembangan pemilu 2024 sekaligus perkembangan persiapan pilkada serentak 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Sampai hari ini, meskipun kita masih punya waktu sampai nanti malam, jam 12 malam, menurut informasi yang kami dapatkan, dan ada beberapa daerah yang memang berpotensi atau sudah ada yang mendaftar, yaitu di Kabupaten Bualimu, Provinsi Gorontalo, dan juga di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ada juga pendaftar di beberapa tempat lain yang menurut update dari teman-teman belum bisa diterima karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu persetujuan tertulis dari koalisi pendaftar yang sudah melakukan pendaftaran di periode pendaftaran 27-29 kemarin. Tentu kami butuh update lebih lengkap pada saatnya nanti setelah penutupan, dan kami akan melakukan update secara keseluruhan besok harinya. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan KPU ini adalah bagian dari upaya kita untuk menekan atau untuk membuka peluang agar potensi calon tunggal semakin minim. Tapi tentu situasinya tidak hanya bergantung terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPU, tentu bergantung juga pada peserta atau calon peserta pemilu atau pilkadanya. Masa tadi Presiden Jokowi memberikan ikat khusus mengenai Kepala Serang Pak? Ya, tadi secara khusus Pak Presiden menyampaikan pertama mendukung sepenuhnya konsistensi KPU untuk melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, meminta KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif lagi. Ketiga, meminta KPU untuk memastikan hak warga terpenuhi dalam pilkada nanti. Artinya pendaftaran pemilih, kemudian sosialisasi itu juga bisa dimaksimalkan. Dan yang paling penting menghindari terjadinya konflik, konflik sosial ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh pilkada 2024 ini. Itu yang disampaikan Pak Presiden. Yang di-highlight, diberi cadatan khusus adalah pemerintah dalam hal ini, Pak Presiden mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan KPU dalam konteks melakukan tahapan pilkada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Kalau sampai pukul 24 nanti di 43 daerah ini belum ada yang daftar, ini bagaimana dan apakah membuka peluang? Aku hari cuma sampai sepulang hilang soal wacana pilkada ulang serintah. Itu seperti apa? Oh, maksudnya kalau yang menang kotak kosong? Oh ya. Kami akan melakukan konsultasi ke pembuat undang-undang, ke DPR. Insya Allah awal minggu depan akan terjadwal. Surat permohonan konsultasi sudah kami kirimkan hari ini. Itu untuk menjawab situasi jika di daerah yang ada calon tunggal yang menang kotak kosong. Oke, teman-teman terima kasih. Ada kolom kosong tidak bergambar. Sudah disampaikan di RDP? Ya, kemarin di RDP terakhir sudah kami sampaikan terkait dengan kesiapan kami menyiapkan logistik pelaksanaan pilkada jika ada calon kotak kosong. Itu di undang-undangnya begitu. Mengelawan kotak kosong. Kolom kotak kosong. Nah, nanti kita akan konsultasikan ke DPR. Surat kita sudah sampaikan ke DPR dan akan segera kita bahas. Oke. Tidak ada. Tadi yang tadi saya sampaikan, yang paling diatensi sebenarnya adalah kehati-hatian kita untuk agar tidak terjadi konflik dan juga politisasi, politik identitas agar tidak muncul kembali. Dan yang paling penting tadi, Pak Presiden mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada dengan mematuhi semua aturan perundang-undangan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.